Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian jumpa lagi dengan Ustadz Tolik disini Kabar semuanya anak-anak Sekalian kali ini kita akan belajar tematik nih Urus untuk kelas 1 Kita buka halaman 21 Pembelajaran 3 Jadi kita akan membaca cerita Kita baca Kita akan pergi berenang Baik kita akan baca Silahkan mengatakan anak-anak sekalian ya Ahad ini Salman dan keluarga akan pergi berenang Salman menyiapkan perlengkapan renangnya Baju renang Krim tabir surya Kacamata renang Papan luncur Handuk Dan perlengkapan mandi Salman anak soleh Salman memakai baju renang yang menutup auratnya Salman memasukkan dan menyusun perlengkapan renang ke dalam tas dengan rapi Menyusun perlengkapan dengan rapi adalah salah satu aturan yang sudah disepakati di rumah Salman Menyimpan barang dengan rapi akan memudahkan saat dibutuhkan Salman tidak perlu susah mencari Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin berenang Berdoa agar renang kita menjadi ibadah Lakukan pemanasan sebelum berenang agar tubuh terhindar dari cedera Di sekitar kolam renang Di sekitar kolam renang tentunya basah Sebaiknya tidak berlari-lari di sekitar kolam renang Nah untuk kali ini kita akan mengenal rambu-rambu dan peraturan yang ada di kolam renang Supaya anak-anak sekalian bisa mengerti nanti ketika saat di kolam renang Dan yang pertama sama seperti dengan Salman Saat pergi ke kolam renang Salman menemukan bermacam-macam gambar aturan di kolam renang Dan yang pertama lihat sini Ini gunakan tangga Nah disini lagi Bilas sebelum berenang kita mandi dulu Terus awasi anak-anak Yang ini tanda ini adalah gunakan pakaian renang Lihat yang ini jangan buang sampah Kalau ada tanda ini jangan buang sampah sembarangan Terus yang disini jangan berenang sendiri Kalau ada tanda seperti ini Anak-anak sekalian jangan berenang Terus yang ini jangan berkelahi Ada tanda seperti ini ini jangan berkelahi Terus yang seperti ini jangan lari Nanti kalau lari-lari Makanya ada dikasih tanda seperti ini Terus kemudian kalau ada tanda ini jangan makan Terus Nah kalau tandanya seperti ini jangan buang air kecil Tak boleh pipis disini Terus yang tanda seperti ini jangan lompat Bila tanda seperti ini kita harus hati-hati Biasanya tempat ini licin dan bisa menjatuhkan kita Kalau kita tidak hati-hati Dan itulah tadi pembelajaran kita pada kali ini Kita akan mengenal rambu-rambu yang ada di kolam renang Supaya nanti anak-anak sekalian kalau berenang Bisa melihat dan mengerti bahwa tanda-tanda itu Atau rambu-rambu yang dipasang adalah Untuk keselamatan kita saat berenang Dan jangan lupa silahkan di hilang lagi Untuk mengetahui apa-apa saja yang perlu kita bawa Ketika kita mau pergi berenang Demikian dan selamat berlagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh